ya kali ini kita akan memperbaiki mixer allen head yang kerusakannya bagian master seperti di video ya LR nya yang tidak seimbang keluarannya yang satu tidak keluar yang satu ini normal padahal pan pot posisi sudah tengah tapi masih tidak imbang LR nya hotmaster nya tidak imbang bisa dikatakan seperti itu kita coba bongkar mixernya seperti apa isinya kita lihat saja selamat menikmati setelah mixer terlepas pastikan kapal atau soket-soket yang lain tidak tertarik agar kabel di dalamnya utuh tembakannya tidak putus setelah terbuka kita cek dulu bagian soketnya apakah ada yang copot atau gendor setelah kita mengecek soket kita cek lagi bagian komponen apakah ada yang rusak atau tidak normal atau ada yang goseng di PCB nya kita lihat saja selamat menikmati setelah terlepas lihat komponennya apakah ada yang goseng atau yang rusak selamat menikmati jika sekiranya komponen sudah normal semua kita coba kita coba langsung saja PCP nya pastikan soket Hai yang yang tertancap sudah sudah tertancap ya kita kecuali bagian channel yang lain itu dilepas gak apa-apa yang penting master dan channel yang lainnya terpasang dan terpasang ternyata masih gagal kalau masih gagal kita coba pakai IC nya jika panas berarti IC tersebut sudah rusak ya kita cari IC nya satu-satu sebelum mau ngecek IC atau IC kita cek dulu bagian soket out out bagian master LRL tersebut soket tersebut kita lepas kita coba apakah bisa jika berhasil berarti pada rangkaian soket atau jack keluaran LRL master tersebut berarti ada yang kontrat kita coba dulu dan ternyata masih gagal kita coba cek IC nya saja isi apakah isinya ada yang error kita coba dengan menancapkan semuanya kita kecuali channel yang satu sampai berapa itu ya itu kita tidak hubungkan kita coba lagi sambil kita pegang isinya satu-satu apakah ada yang panas atau yang sekiranya tidak normal kita ganti saja IC nya dan setelah pengecekan IC tadi atau IC saya menemukan IC tersebut sangat panas sekali dan IC tersebut rusak langsung saja kita ganti dengan yang baru ini saya membeli IC harganya di daerah saya sekitar Rp10.000an kalau saya cek di online sih rata-rata Rp5.000an ya untuk tipe CRC 4558 untuk tipe lainnya saya juga kurang tahu ini saya membeli CRC 4558 saya hanya menyesuaikan dari keahlian PCB tersebut jadi saya tidak ubah tipe untuk tipe IC nya untuk melepas IC atau IC SMD tersebut saya melepasnya menggunakan solder biasa saya lumuri timah semuanya semua saya penuhi lalu IC tersebut saya tarik dan sudah untuk menghilangkannya tinggal sedat saja timah-timah yang banyak tersebut dan untuk pemasangan IC tersebut kita harus hati-hati ya karena IC tersebut SMD atau IC yang sangat kecil sekali jangan sampai konslet ya jika sudah selesai usahakan kita cek lagi dengan apa itu ya namanya lah saya lupa ya yang kaca itu kita cek lagi apakah ada yang konslet biar jelas ya jika dirasa sudah siap untuk dicoba atau sudah tidak ada yang konslet kita langsung saja coba kita tancapkan apakah berhasil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan ini sudah berhasil ya ternyata cuma hasilnya saja yang rusak setelah itu kita langsung stop saja terima kasih 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 lagi Apakah berfungsi dan baik dan ternyata tombol pantom masih aktif dan akhirnya PSU mixer ini meletus ya ya langsung kita perbaiki saja lupa saya pantom sebenarnya nyaman aman saja yang untuk mixer tetapi ini saya juga enggak tahu ya Kenapa nggak bisa meredak seperti ini tajak lagi saja kita perbaiki ini pantom sudah saya pernah ya sudah saya perbaiki ini tinggal kita pasang lagi dan kita coba sekali lagi Apakah normal nih pantom kerusakannya bagian kit PCB PSU smps nya calur AC nya putus sendiri ya bagian calur PCB putus ini saya sambung lagi sudah normal tinggal kita tutup kembali dan seperti itu ya sudah berhasil ini tinggal kita tutup bagian belakangnya kita pasang PCB asematiknya dan sampai jumpa Dan akhirnya selesai Ini mixernya Tinggal kita pengecekan terakhir Ya cukup sekian ya untuk video kali ini jangan lupa like jika kalian suka jangan lupa share ke teman kalian Agar semuanya tahu Dan Tolong subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video dari kami Terima kasih Sub indo by broth3rmax